Kenapa mata berkedut? Pernahkah teman-teman sering mengalami mata berkedut? Tentu saat mengalaminya kamu pasti bertanya-tanya ya. Mata kedutan ditandai gerakan mata yang berdenyut atau kedip secara berulang. Mata kedutan biasanya hanya muncul di kelopak mata bagian atas, bagian bawah mata kanan atau kiri teman-teman. Mata berkedut biasanya terjadi spontan pada salah satu kelopak mata, tapi ada juga yang terjadi di kedua kelopak mata teman-teman. Mata berkedut umumnya terjadi beberapa detik sekali dan berlangsung sekitar 2 menit. Lalu kenapa mata berkedut ya? Kita cari tahu yuk jawabannya. Faktor kelelahan Mata berkedut biasanya terjadi tanpa kita sadari. Penyebabnya bisa karena badan yang lelah teman-teman. Kelelahan fisik bisa berasal dari banyaknya aktivitas yang kita lakukan. Terlalu lama menggunakan komputer dan gadget juga bisa menyebabkan mata kelelahan. Agar badan tidak mudah lelah, sebaiknya tidurlah yang cukup. Bila sedang menggunakan gadget, istirahatkan mata setiap 20 menit sekali. Ahlikan fokus pandangan ke tempat lain selama 20 detik agar mata tidak cepat lelah teman-teman. Bolehkah mata dikucek? Saat mata berkedut, jangan dikucek ya. Itu karena tangan kita mengandung banyak bakteri. Mengucek mata juga bisa membuat permukaan bola mata menjadi rusak. Oh iya, mata berkedut biasanya tidak terasa sakit dan bisa hilang dengan sendirinya teman-teman. Namun mata berkedut bisa terjadi terus-menerus atau hilang timbul selama berhari-hari. Tentu membuat kita tidak nyaman kan? Jika mata berkedut tak kunjung sembuh, segera periksa ke dokter ya. Itu tadi penyebab mata berkedut dan cara kita mengatasinya. Simak terus channel ini agar teman-teman mendapatkan informasi menarik lainnya ya. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Sub indo by broth3rmax